Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Lautaro Martinez secara resmi telah menaikkan kontrak baru di Inter Milan yang akan membuatnya bertahan bersama Nerazzurri hingga Juni 2026. Inter telah mengumumkan di situs resminya bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Lautaro Martinez. Pemain Argentina ini akan terikat dengan klub hingga 30 Juni 2026. Lebih lanjut, Sky Sport Italia melaporkan bahwa tidak ada klausul pelepasan dalam kontrak barunya. Hal itu membuat Inter bisa dengan bebas menolak setiap tawaran dari klub lain yang berminat kepada sang pemain. Namun angka kontrak sang pemain belum diumumkan, tapi kabarnya dia akan mendapat 6 juta euro per tahun. Sejak bergabung dengan Nerazzurri pada bursa transfer musim panas 2018 lalu, penyerang asal Argentina itu telah menunjukkan performa luar biasa. Lautaro berkomentar usai menaikkan kontrak baru dalam sebuah postingan video di media sosial klub. Saya sangat senang bisa bertahan di klub ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Sampai jumpa di Stadion Forza Inter. Selain Lautaro, Inter juga segera merampungkan kesepakatan perpanjangan kontrak baru untuk CEO BP Marota. Fabrizio Biasin melaporkan via Twitter bahwa CEO Inter BP Marota akan bertahan di Inter hingga 2025. Pengumuman dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Inter Stefan Zhang memuji kinerja bidang olahraga klub di bawah kendali BP Marota dan juga memuji kinerja pelatih klub Simone Inzaghi dalam rapat pemegang saham klub yang diselenggarakan melalui konferensi video. Dalam pidatonya yang ia sampaikan secara langsung dari Nanjing di Cina, Stefan Zhang memberi pengakuan dan penghargaan atas kontribusi, kerja keras dan kinerja yang luar biasa dari kedua sosok tersebut dalam enam bulan terakhir. Operasi yang sudah kita tuntaskan musim panas ini sudah mengarah ke sini. Kita sudah menyambut pelatih baru Simone Inzaghi yang memiliki semangat juara dan sepenuhnya menerima nilai-nilai kita. Ujar Zhang seperti yang dilansir dari situs Resmi Klub. Tim kita diberi kemampuan untuk bertahan dan berkembang di masa depan dengan level penampilan yang sudah kita capai selama beberapa tahun terakhir. Bidang olahraga di bawah pimpinan sport CEO BP Marota sudah sangat berhasil dalam hal ini. Zhang juga optimis bahwa pembangunan stadion baru akan segera direalisasikan. Proyek stadion baru menjadi semakin relevan, sebuah aset kunci untuk mengembangkan arus pendapatan yang stabil untuk klub untuk meningkatkan pemosisian brand dan menjamin pengalaman terbaik bagi fans di rumah kita sendiri. Kami yakin bahwa kita akan bisa mendapatkan kerjasama penuh dari pemerintah kota untuk merealisasikan proyek ini. CEO Inter BP Marota juga turut berbicara tentang prestasi yang diraih Nerazzurri pada musim lalu dan memaparkan tindakan dan target yang diambil untuk musim ini. Marota dengan tegas menyatakan bahwa Inter Milan bertekad untuk mempertahankan skudeto musim ini. Pada awal siklus ini, sasaran kami adalah membangun skud yang tangguh dengan mental juara yang mampu menghadirkan rasa memiliki serta nilai-nilai yang selalu menjadi pembeda bagi klub ini. Ujar CEO Sport, Giuseppe Marota, seperti yang dilansir dari situs resmi Inter. Tahun ini kami telah menetapkan sasaran ganda untuk mengurangi biaya dengan tetap kompetitif di lapangan. Kami memahami betapa sulitnya meraih gelar juara lagi, tapi kami bertekad mempertahankan perisai skudeto di seragam kami dengan penuh rasa bangga. Dalam rapat pemegang saham yang diselenggarakan melalui konferensi video, Inter secara resmi mengumumkan kerugian sebesar 245,6 juta euro. Bunyi pernyataan klub di situs resminya bahwa rapat pemegang saham telah menyetujui hasil keuangan 2020-2021 yang sepanjang musim sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Tahun tersebut menghadirkan pendapatan terkonsolidasi sebesar 364,7 juta euro dan kerugian sebesar 245,6 juta euro. Danilo De Ambrosio sukses mencetak gol untuk membuka keunggulan Inter melawan Empoli kemarin. Gol tersebut menjadikan De Ambrosio sebagai pencetak gol ke-12 untuk Inter Milan sejauh musim ini di ajang Serie A. Gol dari Peman berusia 33 tahun ini juga menjadi gol sundulan yang kedelapan oleh Nerazzurri di Serie A 2021-2022 lebih banyak daripada tim lain. Selain terbukti menentukan, gol De Ambrosio berarti dia selalu mencetak gol dalam 7 musim berturut-turut di Serie A. Dan satu-satunya backline yang juga memegang rekor tersebut adalah Leonardo Bonucci. Di samping itu, De Ambrosio telah mencetak 12 gol sundulan, lebih banyak daripada backline sejak musim 2012-2013 bersama Stefan De Frey dan Gonzalo Rodriguez. Federico Di Marco mencetak gol penutup kemenangan Inter atas Empoli dalam melaga lanjutan Liga Italia kemarin. Satu gol tersebut membuat Di Marco menjadi back sayap tersubur nomor dua di lima Liga Besar Eropa. Dia hanya kalah oleh Robins Gosens dari Atalanta. Atas kerja keras dan pencapaiannya sejauh ini, Inter sedang mengerjakan pembaruan kontrak Federico Di Marco dan akan diperpanjang hingga 2026 dengan kenaikan gaji dari 600 ribu euro per tahun menjadi 1,5 juta euro plus bonus per tahun. Pelatih Inter, Simone Inzaghi akan mencoba merotasi kembali skuad utama saat menjamu Udinese pada hari Minggu seperti halnya pada pertandingan melawan Empoli. Tutosport melaporkan Inzaghi dapat mengambil kesempatan pada pertandingan kandang kali ini untuk mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya jelang Liga Champions melawan Sheriff Tiraspol. Pada Laga Udinese, bisa jadi Lautaro Martinez dan Stefan Defra yang diberi kesempatan untuk beristirahat agar bisa tetap dan memberikan kesempatan kepada Andrea Ranocia dan Joaquin Korea untuk memulai dari awal. Penyerang Inter Alexis Sanchez menunjukkan kepada publik bahwa dia masih bisa menjadi pemain yang secara positif mempengaruhi performa Inter. La Gazeta dello Sport melaporkan kinerja penyerang Cili saat melawan Empoli mungkin telah membuat para direktur di Inter pusing ketika mereka berusaha untuk membuat keputusan tentang masa depannya. Asist yang ia hasilkan untuk gol pembuka Danilo de Ambrosio dan penampilannya secara keseluruhan menunjukkan bahwa ia masih memiliki kualitas untuk membantu Inter saat skuad di rotasi. Selain itu Alexis selalu terlibat langsung dalam 21 gol selama 23 penampilan sejak awal Laga bagi Inter di Serie A yaitu 9 gol dan 12 asis. Masa depan Ivan Parisic di Inter tidak ada kejelasan karena sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk memulai pembicaraan kontrak baru antara kedua belah pihak. Masa kontraknya saat ini di klub akan berakhir pada musim panas mendatang, tepatnya pada Juni 2022, pemberon kontrak tampaknya sulit untuk dilakukan karena masalah nominal gaji. Kondisi ini bakal dimanfaatkan oleh tim Liga Primer Inggris, West Ham United yang terus memantau perkembangan pemain berusia 32 tahun tersebut dan bisa membuka pembicaraan pada Januari mendatang. Masalah jantung yang dialami Eriksen membuatnya tidak memperoleh izin untuk kembali bermain di Serie A. Inter membuka peluang untuk menjual Christian Eriksen ke negara tempat ia bisa bermain karena pemain internasional Denmark itu untuk sementara dilarang merumput di Italia. Inter menerbitkan pernyataan untuk menjelaskan bahwa mereka akan membiarkan sang pemain meninggalkan Giuseppe Meazza karena mantan penggawa Tottenham Hotspur itu tidak bisa didaftarkan untuk musim 2021-2022. Dengan mengacu pada hak registrasi pemain Eriksen, tulis klub dalam sebuah pernyataan perlu dicatat bahwa setelah cedera serius yang terjadi selama Euro pada Juni 2021, sang pemain untuk sementara dilarang oleh otoritas medis Italia beraktifitas olahraga musim ini. Nerazzurri tidak menutup pintu terhadap potensi penjualan pemain berusia 29 tahun tersebut, mengharapkannya bisa mendapatkan lampu hijau untuk kembali bermain di negara lain. Inter mengonfirmasi bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyetujui penjualan Eriksen ke klub luar Italia, di mana ada kondisi yang memungkinkannya kembali beraktifitas sebagai pesepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!